Busy Breeze yang diklaim dapat menaikkan horsepower 1 Kalau untuk tarikan panjang, tapi jangan berharap atau berekspetasi bahwa tarikannya langsung spontan ya Halo Sobat Ibu Kreatif, berjumpa kembali dengan saya di video saya kali ini Saya akan review sekaligus melakukan pemasangan terhadap busi di motor Honda BitV Ini saya mempunyai sebuah busi yaitu dari Breeze Ini saya membeli dengan tipe AR12C1943 Jadi tipe ini akan menggantikan tipe busi standar saya NGK Dimana tipenya itu seperti ini ya yang standar ya CPR9EA9 ini ya Jadi busi standar bawaan dari Honda BitV itu seperti ini Kalian bisa lihat ya ini standar banget dan harganya ya sekitar Rp15.000an ya busi ini Sedangkan busi yang saya beli Breeze dengan tipe Cooper itu saya beli sekitar Rp50.000an ya Di official resmi Breeze Jadi bagi kalian yang ingin mengupgrade busi dengan motor bawaan standar Bisa menggunakan tipe Cooper seperti yang saya punya ini ya Ini keunggulannya adalah dia bisa menaikkan cross power itu nambah satu ya Itu claimnya dari Breeze ya Nanti saya akan tunjukkan semua data-datanya Ini yang penting bahwa ukuran kunci dari busi standar ini adalah 16 Menggunakan kunci SOP atau kunci bawaan busi dari motor ya Ini ukurannya 16 kalau kalian bisa lihat ya 16 Jadi saya sarankan kalau kalian kurang memahami Lebih baik chat ke operator dari officialnya ya Untuk memastikan bahwa tipe kendaraan Anda itu menggunakan busi apa Dan macamnya ini banyak sekali ya Enak banget itu operatornya untuk chatnya ya Jadi sangat membantu sekali memberikan saran kepada saya ya Terutama di mana saya menginginkan kenaikan tenaga dari motor Itu menggunakan busi tipe apa Dan tipenya ini banyak banget ya Ini tipe terendah yang saya beli Ada yang harganya sekitar Rp200.000 bahkan lebih ya Ini murah banget Rp50.000an Dan yang pasti intervalnya dia itu Rp40.000an Sedangkan yang ini ya kira-kira Rp10.000an sudah diganti Kalau kalian bandingkan dengan harga dan pemakaian Saya lebih menyarankan yang breeze ini ya Selain interval kilometernya lebih jauh Tenaga yang dihasilkan lebih bagus Dan harganya kalau dihitung-hitung lebih murah Saya akan bandingkan Ada perbedaan sedikit kalau menurut saya Lebih panjang merek NGK dibandingkan dengan merek breeze Bahan kuper ini diklaim lebih tinggi penghantar panasnya Dibandingkan dengan iridio Jadi dikatakan secara umum bahwa busi breeze ini Dengan bahan kuper itu lebih baik dari bahan iridium Atau busi iridium Kita buktikan aja nanti ya Saya akan tunjukkan data-data yang diberikan oleh operator official breeze kepada saya ya Supaya kalian lebih memahami Saya akan tunjukkan ya Cara membongkar dan memasang busi di Honda BitV ya Itu posisinya ada di samping sini ya Itu Nah itu lubang itu ya Posisinya ada di situ Jadi kalian harus membuka cover bagian depan Dan Cobusinya ada di sini Ya Nah itu seperti ini Nah itu Kelihatan ya Agak menyamping Kalau saya sih menggunakan kunci shock ya Bisa gak ada masalah Hampir saya kelupaan ya Dikarenakan yang ori itu kan Ujung kepalanya ini kan kecil ya Sedangkan kalau anda beli yang breeze ini kan kelihatannya besar Ini tidak akan cukup ya Dipasang di kepala busi Karena memang perbandingannya jauh banget Ini sebetulnya bisa dibuka ini Nah ini bisa diputar Kalau terlalu rapat atau kencang Bisa digunakan tang ya Untuk diputar Jadi ini bisa diputar Sama ya Akhirnya ya Saya gak tahu ya Mungkin ada motor yang Kepala businya Copnya itu muat ya Untuk hubungan segini Tapi yang pasti di Honda Bitvi Kepala businya kecil Jadi juga harus dibuka Ya Jadi pastikan Dibuka Kalau tidak dibuka Maka akan goyang-goyang Cop businya Dan memungkinkan Akan copot Cop businya di tengah jalan Ini hasil pemasangan Sudah dipasang ya Busi breezenya Seperti ini Dan ini Sudah oke ya Tinggal dipasang cop businya Kalau seperti ini Pasti dijamin Tidak ada masalah Yang terpenting Pesan saya adalah Ketika memasang busi ya Itu tidak boleh Terlalu Rapat ya Dalam arti Dimaksimalkan Sampai dia mentok banget ya Jadi ada Ukuran ya Jadi 10 sampai 15 Newton meter ya Tapi Kita susah Karena alatnya Memang kita gak punya ya Pastikan aja Itu sewajarnya Jangan sampai di Di apa ya Di Kencang banget ya Nanti bisa patah di dalam Wah susah itu Kalau mongkar ya Jadi sudah Oke sudah selesai Seperti ini ya Karena ini sudah malam ya Saya akan melakukan tes Besok pagi saja Saya akan tes Apakah tenaganya memang Berpengaruh Setelah diganti Dengan busi breeze ini ya Ini pagi hari ya Jam 6 pagi Saya akan langsung Coba starter ya Apakah pada waktu Posisi Mesin dingin Dengan diganti Busi breeze ini Ada mengalami kendala ya Susah untuk Di starter Ini langsung ya Saya starter pakai Double Langsung ya Gak ada masalah Jadi kekhawatiran Untuk susah Starter di pagi hari Tidak terjadi ya Jadi no problem Dan oke busi ini Untuk dipakai Harian ya Jadi sore ini Saya akan coba S drive ya Saya akan ngecek Dengan perjalanan Kira-kira ya 10 km-an ya Dan saya pastikan Tarikannya saya Vulkan Supaya saya tahu Sebelum dan sesudahnya ya Walaupun saya jarang Menggunakan motor ya Tapi saya mengerti Karakter motor Bit saya ya Dan Saya tidak bisa Memvideo kan secara langsung ya Karena ini Surabaya Timur Kalian tahu Dan saya melakukannya sendiri ya Saya tunjukkan ya KM nya 274 24 ya Nanti Nanti Setelah saya selesai Saya akan videokan lagi Berapa kilometernya Dan saya memberikan testimoni Yang objektif Ini ya Sudah saya Test drive Test drive Kira-kira ya 11 kg-an ya Dan Ini hasilnya Setelah 11 kg Perjalanan saya ya Untuk Ngetes busi ini Lalu diketahui dulu ya Bahwa hanya busi yang saya ganti Tidak ada penambahan apapun Sehingga saya lebih fokus terhadap Hasil dari Pergantian busi standar ke busi breeze ya Jadi saya mencoba dengan Melakukan Tarikan dari awal Sampai Mentok Gasnya mentok ya Dan Kedua Saya mencoba Stop and go Jadi saya berhenti Saya jalankan Saya jalan pelan Terus saya tarik Sikit-sikit gitu ya Dan kesimpulan saya adalah begini Busi ini Enak Dan nyaman Untuk digunakan Daily Atau harian ya Jadi untuk stop and go Lebih nyaman Kalau untuk Tarikan panjang Itu dia ngisi Tapi jangan berharap Atau berekspetasi Bahwa Tarikannya langsung Spontan ya Sehingga langsung Narik Ngacir Seperti itu ya Tidak seperti itu Pengalaman di motor saya Jadi tetap Dia ngisi Tapi tidak Langsung Mengagetkan Itu tidak Tapi kalau stop and go Enak banget Busi ini Bisa jadi alternatif Bagi kalian Yang ingin upgrade Dari busi standar Menjadi busi racing Dan Untuk Pengukuran Kehematan BBM Saya tidak bisa Memberikannya ya Karena Saya tidak menggunakan Motor ini Untuk harian Yang pasti Kalau kalian Tarik-tarik terus Gasnya Ya pasti Lebih boros Tapi kalau Pemakaian standar Lebih nyaman Lebih enak Lebih spontan Gasnya Saya yakin Iritnya sama Demikian ya Review saya Mengenai penggunaan Busi Breeze Yang diklaim Dapat menaikkan Horsepower 1 Itu Klaimnya Tetapi Saya tidak bisa Memudahkan secara Data ya Hanya Dari pengalaman Sebelum Dan sesudah Saya menggunakan Motor ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan menekan video-video Saya selanjutnya See you next time Salamu Fimao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax